Intro Menanggapi demo kelompok mahasiswa di Jambi terkait permintaan jalur khusus angkutan Batubara Pemerintah Provinsi Jambi memastikan opsi tersebut dapat segera terrealisasikan Pasalnya berdasarkan penjelasan pemerintah, saat ini sudah ada nama-nama konsorsium yang akan melakukan pembangunan jalur tersebut yaitu atas nama Wika dan Widya Karya Bahkan penandatanganan kesepakatan ini untuk pembangunan jalur itu sudah dilakukan pada 21 Oktober lalu di Jakarta Dari perubahasi yang disampaikan pemerintah Provinsi Jambi konsorsium investor itu setidaknya menyiapkan anggaran sebesar 3 triliun rupiah yang nantinya menjadi anggaran utama untuk pembangunan jalur khusus tersebut Dengan rencana pembangunan, seluruh jam menggunakan jalur darat dengan estimasi mencapai 140 km Saya belum jelas karena pihak swasta yang sudah menandatangan untuk perasaan kegiatan Saya belum ketemu dengan Pak Gubernur Nanti akan ketemu dulu dengan Pak Gubernur membicarakan masalah ini Tadi kabarnya ada konsorsium perusahaan itu bagaimana Pak? Ya kan dua ada, tadi saya sampaikan ada dua perusahaan yang akan melaksana kegiatan itu PT Nadia dengan Wika Dengan estimasi anggaran berapa itu Pak? Sekitar 3T ya lokal lokasi Nanti tinggal pertemuan pihak perusahaan dengan Pak Gubernur Mudah-mudah segera ada dapat waktunya kapan dilaksanakan Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV